Intro Syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT Yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua Dan juga salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW Keluarga beserta sahabatnya Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya Dan juga mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti Anak-anak Bulidah yang Bulidah banggakan Bagaimana puasanya hari ini? Masih lancar? Semoga puasa anak-anak ibu sekalian diberi kelancaran dan juga tetap semangat Pada sore hari ini Bulidah diberi kesempatan kembali Untuk menyampaikan sebuah kultur dengan tema indahnya saling memaafkan Merujuk pada Al-Quran, Quran Surah Ali Imran ayat 134 Bahwa seorang muslim dianjurkan untuk memiliki satu dari tiga sikap Terhadap seseorang yang melakukan kekeliruan terhadap kita Yaitu yang pertama menahan amarah Yang kedua memaafkan Dan yang ketiga berbuat baik terhadapnya Ketiga sikap ini sebagai kriteria bagi orang untuk mencapai derajat muslim Cobalah perhatikan Ketika ada seseorang yang mungkin menyakiti hati kita Yang mungkin memperlakukan kita kurang baik Baik disengaja maupun tidak disengaja Maka akan timbul reaksi dari tiga sikap tadi Boleh jadi reaksi kita yaitu menahan amarah Artinya apa? Artinya kita menahan diri untuk tidak membalasnya Ataupun kita menahan diri untuk tidak melontarkan kata-kata yang mungkin kurang pantas terhadap orang lain Mampu menahan amarah itu memang sudah baik anak-anak ibu Tetapi belum cukup tuntas untuk menyelesaikan rasa kekecewaan dalam hati seseorang Nah barangkali kita sanggup menahan amarah Akan tetapi masih ada ganjalan dalam hati Luka di batin Ataupun mungkin ada rasa dendam Nah disini tugas kita itu apa anak-anak ibu? Tugas kita itu yaitu harus memaafkan Jadi tingkatan yang lebih tinggi dari menahan amarah adalah Memaafkan kekeliruan orang lain Atau memaafkan kesalahan orang lain Nah bukanlah memaafkan namanya apabila Dalam hati kita itu masih ada luka batin Atau mungkin ada rasa kecewa Atau mungkin bahkan ada rasa dendam dalam hati Jadi anak-anak ibu harus memaafkannya Mengikhlaskannya Jadi harus bersikap lapang dada Lalu kapan seseorang itu memberikan maaf? Dalam kehidupan sehari-hari Seseorang memberikan maaf itu ketika ada permohonan maaf Baru dimaafkan Padahal anjuran dalam Al-Quran itu Seseorang memberikan maaf itu tanpa diminta Disini ibu akan mencontohkan salah satu ayat Yang menjelaskan mengenai pemaafan Salah satu ayat tersebut yaitu Quran Surah An-Nur ayat 22 Yang berbunyi Artinya Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada Apakah kamu tidak menyukai bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah maha pengampun maha penyanyang Jadi dengan memberikan maaf merupakan pintu Untuk kembali memperbaiki hidupan Dan membuka lembaran baru untuk berkuat yang lebih baik Mungkin cukup sekian Untuk dari kulidah Semoga apa yang kulidah sampaikan Bermasaan untuk kita semua Dan semoga kita dapat menerapkan dalam hidupan sehari-hari Amin, amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih